Hai gimana itu nasi terakhir nasi terakhir habis ini jam berapa ini wong lo setengah delapan katanya tadi jam sembilan habis wala jadi bahaya wong jadi kamu kalau kesini ya jangan jangan kemaleman bukanya jam 6 jam jam setengah lapan udah habis ini sekarang kita ada di tempat servis TV kalau pagi kalau malam tempat jual-jual apa nih buk jual nasi ya yuk sekarang kita cek yuk disini katanya ada kuliner yang recommended banget kemarin ada yang nyaranin ya nah yang nyaranin ini ini kita lihat ini di komentar ada yang nyaranin ya sekarang ini namanya di daerah mana ini di daerah Darma Sabo ini jalannya rame banget ini kita lihat yuk apa yang paling recommended Oh ini 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 sedikit danubi tinggal sedikit tapi enggak papalah yang penting bisa nyoba nah ini ini apapun ibu ayam isi bumbu ayam isi bumbu terus ini ayam sambal mata ayam sambal mata 11 mewur ini Oh jadi berarti disini serba ayam bu ya Oh enggak ada enggak ada babi atau sapi Oh berarti ini kuliner halal ceritanya wong kuliner halal Oh ya Oh ada lawar juga Oh berarti ini lawarnya ayam juga bu ya lengkap-lengkap Oh ada cekernya ada cekernya Oh ini cekernya wong tak jam jam 7 udah habis aduh gimana ini untung masih sisa nah ini dari kapan ini jualan bu udah lama dari ibu masih 10 tahun yang lalu Oh 10 tahunan ya Oh turun-temurun ada 20 tahun bu wih lebih ini wong nah ini ini saksinya ibunya yang bilang wong bukan bukan aku yang bilang wong 20-20 tahun nebih Oh dari buyut berarti berarti judulnya lawar ayam dari buyut nah di darmesabe ini darmesabe nya wong si wong nah itu loh darmesabe ini lho pertigaannya ya dari buyut tewong saya kemarin kita sempat dikasih taunya kalau yang jualan itu Nenek Nenek Neneknya enggak pernah jualan ya sekarang ya Oh ya oke oke wujud kamu lihat porsinya loh Rp12.000 Wut Tara ini dia nasi ayamnya bu Rai yang ada di darmesabe ini makanan udah legend banget bayangin ibunya buka jam 6 sekarang jam 7 udah mau habis nih kita cicip ya katanya ini nasi legend banget deh Hai nih yang pertama ini ada ayam ini ada ayam sambal matahnya katanya si ibu yang rekomen ayam sambal matah nih terus nih sambal matahnya terus ini kita dapat ceker juga ada ceker tapi kangguin cekernya tadi sedikit terus ada apa lagi nih ya ini apa ya ngomong-ngomong ya pemirsa ibu ini apa bu kentang Oh gedang Oh ternyata ini gedang pedang papaya ternyata ini saya kira ini kentang tadi ibu saya belum cicip ternyata ini adalah pepaya terus ini sayurnya yang tadi yang dibilang enak juga nih aku ngiler pemirsa ini lawarnya adalah lawar kalas ya ini lawar kalas dari daun singkong tapi dikasih bumbu kalas terus ini lawarnya ini lawarnya dari tadi banyak banget yang bungkus-bungkus gitu sekarang kita tes dulu apa yang ku tes duluan ini nih yang rekomen kata ibu nih ayam bumbu mentahnya ayam besiap sambal matah tepatnya yes yang penggemar sambal matah ini aku ngiler pemirsa sewet aduh sih banget ini enak banget beneran nggak bohong aku wih tanda coba lagi ya ampun mantas banget ini warungnya rame banget ya sambal matahnya sip banget kita coba lagi ini tumnya ini tum apa ya aku kirain dari tum hati ternyata tum ayam jadi emang menunya disini serba ayam ini bumbu kalasnya biasanya aku taunya bumbu kalas itu kacang panjang gitu dipakai bumbu kalas ini daun singkong buat yang tahu rasanya sayur kalas ini the best ini the best beneran pantesan tadi kalian lihat kan disana tinggal sedikit karena emang enak bro ini lawar ya ini lawarnya nih ada lawar ya lawar pupaya juga sama kacang panjang sama kelapa sedikit wih sip gimana kalau kita makan rame-rame aja sekarang nih udah nggak sabar aku makan aku lupa itu sambalnya sambal labirnya wih sip gua banget sambalnya mari kita makan ini kita makan bareng sama Bapak-bapak ya Bapak langganan di sini kek oh iya dari kapan pak langganan pak dari dulu ya ini kalau setiap sore masih rame pak ya oh ini saksinya nih sama ibunya juga nggak papa makan di sini pula oh sering wang ini ini saksi-saksinya nih wang ini suapan berikutnya hmm sambal matahnya ya ampun eh kalian yang penasaran yuk dateng aja beli kesini barengnya bu Rai yang ada di dharma sahabu katanya ini karena harganya murah sekarang makannya beli dua ya biasanya kan beli cuma satu wang hmm hmm pertama kali nyobain lawar apa namanya serapah hmm lawar serapah dimana-mana kan kalau talas eh kalau serapah, kalas-kalas oka kalas nah ini ceritanya pertama kali nyobain lawar kalas yang hijau ini loh namanya lawar kalas sayur kalas biasanya kalau kalas itu kacang panjang ini apa tuh men makan kalas, eh lawar, eh sayur kalas apa namanya sayurnya itu apa namanya sayurnya itu ya itu udah susah dijelaskan 12 ribu dapatnya banyak kalau kamu kesini jangan di atas jam 8 ya habis buka jam 6 jam 8 menunya udah pada habis baru ini nemuin kulinar yang habisnya cepet se ekstrim ini hampir setiap hampir setiap hampir setiap menit datang bungkus, datang bungkus datang banyak yang bungkus untuk kuliner malam ini surganya ya kuliner malam dan halal pokoknya gitu ya kamu kan udah tau isi isiannya udah tau gimana raminya tarisan tempat ini jangan lupa sesikan terus kuliner bedaa bedaa Terima kasih.